olah maka kita akan menyusun rapornya nah ini tadi ya prinsip menyusun rapor projek itu ada tiga yang pertama menunjukkan keterpaduan jadi rapor itu terdiri dari hasil penelian performa peserta didik dalam projek penguatan COVID pelajar panasila dan kedua itu tidak membebani administrasi yang berat jadi Bapak Ibu tidak perlu walaupun tadi sudah disampaikan bahwa informasi dalam rapor tadi harus informatif tapi jangan sampai kita berbagi dengan beban administrasi yang terlalu berat kita kan sudah ada teknologi maka sudah rapornya dibantu dengan yang namanya aplikasi jadi seperti itu kemudian kompetensinya utuh jadi penilaian dalam rapor projek itu sudah memadukan antara pengetahuan, sikap, dan juga keterangkilan jadi nanti yang muncul dalam rapor projek Bapak Ibu itu tidak lagi berupa angka tapi adalah berupa deskripsi ini halaman pertama itu deskripsi projeknya halaman kedua adalah deskripsi capaian peserta didik selamat menikmati selamat menikmati